assalamualaikum amlin e apa kabar semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya guys kali ini kita mau nge-review kasa koko resort yang ada di gunung kidul jadi buat kalian yang mau liburan di daerah Jogja atau gunung kidul kalian wajib banget lihat review kita kali ini ya guys jangan di skip oke nah kita kali ini mulai review dari parkirannya untuk parkiran disini lumayan besar ya guys ya bisa untuk motor dan mobil dan juga aman insyaallah karena selalu ada security yang bertugas baik pagi hari siang hari sore hari maupun malam hari nah untuk poolnya disini hanya ada satu dan ukurannya kalau menurutku memang tidak terlalu besar cuman oke kok kalau mau berenang disini sama keluarga masih luas lah ya nah ini adalah bagian lorong dari kamar kita nih guys kebetulan kita booking yang tipe superior tipe paling murahnya ya Nah setelah ini kalian akan kalian lihat tada kamarnya kamarnya nggak terlalu besar cuman untuk penerangannya untuk tata letaknya ini udah oke banget menurutku dan disini di sebelah tempat tidur ada meja kerja juga dan disediakan bangku nah di atas meja meja kerjanya itu kita juga dapat beberapa amenitis eh sorry bukan amenitis complimentary kayak eh apa namanya ada teh ada kopi gula creamer itu lengkap air mineral juga disediain disini terus ada pemanas eh air juga cuman yang nggak ada disini itu telpon guys jadi kalau mau eh apa namanya ngubungin resepsionis kita langsung kesana langsung gitu nah ini adalah c juga untuk eh taruh barang-barang yang apa ya yang berharga gitu lah ya cuman memang nggak ada kuncinya nah disini di atas bednya itu terdapat dua lukisan yang bisa dibilang itu lukisannya modern ya dan ada satu AC juga ACnya dingin terus disini juga ada Smart TV yang emang Smart TV nya bekerja dengan sangat baik bisa Netflixan bisa eh kalau nggak salah Disney hotstar juga lumayan banyak sih pilihannya nah disini ada lemari lemarinya itu isinya ada hanger terus di bawahnya kita dikasih eh handuk dua handuk dan satu keset terus ada juga eh amanitis amanitisnya disini eh lumayan lumayan banyak guys ternyata kita nggak cuman dapet sabun sama sikat gigi aja tapi kita disini dapet eh apa ada sisir juga bahkan ini nih yang aku pegang ini sisir sisir sisirnya warna putih gitu plastik kalau menurutku sih ini amanitis terniat ya ibaratnya ini kita mesennya nih yang paling murah loh tapi amanitisnya dapetnya banyak kita juga dapet cotton bud disini terus abis cotton bud kita dapet juga ada eh shower cap shower cap satu sama eh ini sanitary bag satu juga dan yang paling aku suka kita dapet body lotion guys dari body lotion itu ada dua aku seneng banget dan disini juga ada sleepers hehehe oke tadi kita udah review kamar tidurnya kita udah review lemarnya juga sekarang kita lihat kamar mandinya guys ya Allah mewah sekali aku sekali kalinya ke hotel ini baru pertama kali aku dapet shower yang kayak gini nih emang dia tuh nggak macem-macem nggak neko-neko desainnya dia cuman ada shower ada closet sama ada wash tuffel cuman karena dia pakai ala ala marmer gitu jadinya kelihatannya tuh bersih bagus ya Allah aku betah banget sini di kabar mandi ini untuk air hangatnya jempol nah ini dia kita mau ke restonya nih nah restonya kebetulan nyatu sama resepsionis nih guys dan memang restonya nggak terlalu besar disini untuk sarapan itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 deh kalau nggak salah emang dia nggak terlalu lama sih waktunya gitu nah ini dia kelihatannya ya kelihatan apa namanya penampakan kelihatan penampakan dari restorannya nah ini menunya menunya emang nggak banyak guys cuman ada nasi putih nasi goreng terus ada olahan ayam sama cap chai kebetulan yang pas kali ini tuh ayam asam manis nah ada kerupuk juga terus disini disediain kopi disediain teh lemon tea sama infused water nah aku sengaja ngambil semuanya nih guys bener-bener aku ambil semua untuk nasi gorengnya cap chai nya ayamnya kerupuk semua aku ambil jujur makanan ini rasanya enak banget asli walaupun menu nggak beragam tapi dia enak dan Yasin pun suka buat kalian yang bawa anak-anak kesini aku jamin mereka pasti suka banget sih sama menunya asli ini enak banget untuk bookingnya aku kebetulan waktu itu ngebooking hotel ini lewat traveloka dan memang untuk harga itu udah include breakfast semua ya guys jadi aman dan overall menurutku hotel ini bener-bener hotel yang aku rekomendasiin banget kalau kalian mau ke Gunung Kidul untuk harga yang paling murah pun kalian udah dapat fasilitas yang oke banget pokoknya percaya sama aku kita aja sampai extend satu hari lagi dan kita ngerasa itu masih kurang kalau bukan karena kita mau pergi ke kampung kita pasti akan extend lagi sih itu karena saking nyamannya guys dan deket banget sama pantai-pantai yang bagus juga jadi kalau misalnya kalian mau ke pantai itu itu jaraknya cuma kayak 5 menit 7 menit gitu deket banget jadi buat kalian yang mau explore pantai Gunung Kidul aku saranin wajib banget kesini sih guys pokoknya makasih banget udah udah nonton review hotel kali ini sampai habis mudah-mudahan kita tetap semangat bikin videonya ya guys selalu support kita ya jangan lupa dan makasih banyak banget buat kalian yang udah support kita selama ini so thank you so very much wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati